Pemirsa kita langsung menuju ke gedung KPK Jakarta untuk bergabung bersama rekan kami, Yunia Harsari yang ada di kantor KPK Jakarta sore hari ini. Yunia, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus ditangkapnya Komisioner KP Wahyu Setiawan? Kami belum mendapatkan informasi yang terkonfirmasi sebenarnya seperti apa kronologis tangkap tangan dan juga apa saja dugaan yang dikenakan kepada para oknum yang terjerat dalam operasi tangkap tangan yang digelar kemarin oleh penyidik KPK. Namun hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa konferensi pers akan digelar oleh KPK pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi disampaikan oleh pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati disampaikan bahwa penyelidikan sudah selesai dilakukan oleh penyidik KPK di dalam beberapa jam yang lalu dan kini adalah waktu untuk persiapan apa saja yang nanti akan dibawa dan disampaikan dalam konferensi pers kepada media. Namun juga hingga saat ini kami belum mengetahui siapa saja nanti pimpinan KPK yang akan memberikan keterangan di depan awak media dan namun dipastikan tidak akan dihadiri oleh Ketua KPK Firly Bahuri karena memang yang berserangkutan saat ini tengah memiliki agenda di Surabaya Jawa Timur. Tadi kalau kita membahas sedikit tentang adanya dugaan keterlibatan dari kader PDI perjuangan di dalam OTT yang juga menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga saat ini kami juga belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut lebih lanjut. Namun memang informasi yang beredar di tengah wartawan Wahyu hingga saat ini salah satu dari empat orang yang terjaring bersama dengan Wahyu Setiawan kemarin yang berinisial HM. Ini memang kabarnya merupakan kader partai politik namun itu adalah informasi yang hingga saat ini beredar di kalangan wartawan dan kami juga tentunya harus mengkonfirmasi dan menunggu seperti apa pernyataan yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini membenarkan bahwa Wahyu ditangkap bersama dengan tiga orang di mana WS ini disebut sebagai penerima dan ada uang yang diserahkan lewat D dan juga S kepada WS pada Rabu 8 Januari 2020. Dan juga ada uang, sejumlah uang yang juga diamankan oleh pihak KPK, penyiri KPK seperti itu sekitar 400 juta rupiah namun ini dalam bentuk kurs asing. Wahyu. Baik Yunia Harsari melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.